Ya salam teman-teman semuanya selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di episode kali ini Dan di video kali ini teman-teman marilah kita sama-sama menanggapi atau meluruskan pemahaman dari kesaksian muhalaf ini Dimana dia mengatakan bahwa orang Kristen itu ya ibadahnya sekali seminggu Dan itu pun ibadah yang dia lakukan selama dia masih di Kristen itu sia-sia Ya kenapa sia-sia karena dia hanya mendoakan Nabi Isa ketika dia beribadah Nah teman-teman semuanya dalam hal ini saya melihat bahwa ada kejenggalan dari kesaksian beliau ini Dan oleh sebab itu teman-teman sebelum kita lanjut marilah kita simak video berikut ini Kalau dulu di agama Kristen ibadahnya ya tau sendiri seminggu sekali Paling kalau misalkan kita ada kumpulan sambil kumpul kita ibadah dulu kan gitu Tapi gak tau kenapa perasaan dulu sia-sia Sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang Sia-sia saya ibadah di Kristen karena apa? Saya mendoakan cuma Nabi Isa doang Padahal kalau di agama Islam saya berdoa langsung ke Allah tanpa perantara Sedangkan dulu saya berdoa ke Nabi Isa Saya gak berdoa ke Allah Saya gak berdoa Saya berdoa ke Nabi Isa doang Sedangkan Nabi Isa itu utusan Nah teman-teman semuanya itu dicuplikan videonya dan setelah saya menonton kesaksian dari saudara kita ini Saya sempat berpikir bahwa jangan-jangan selama ini saya yang bodoh atau saudara kita ini yang terlalu pintar ya Kenapa saya katakan demikian bahwa baru saya dengar bahwa ada orang Kristen yang mendoakan Nabi Isa Saya lahir dari Kristen sudah berapa puluh tahun dan saya tidak pernah diajarkan atau tidak pernah mendapat pengajaran bahwa orang Kristen itu harus mendoakan Nabi Isa Itu dulu poin yang pertama Yang harus kita luruskan adalah bahwa orang Kristen tidak pernah mendoakan Nabi Isa Atau tidak pernah mendoakan Yesus Untuk apa kita mendoakan Yesus? Buat apa? Apakah kita layak untuk mendoakan Tuhan? Bukankah kepada Tuhan itu kita beribadah Kepada Tuhan itu kita menyumbah Emangnya Tuhan butuh doa kita Dan tujuannya apa? Kenapa kita harus mendoakan Nabi Isa atau Yesus? Supaya bisa masuk surga gitu maksudnya Nah teman-teman semuanya saya melihat bahwa Jangan-jangan saudara kita ini dulu adalah Kristen KTP ya Taulah kalau dibilang itu Kristen KTP ya Sekali setahun lah datang ke gereja Ya itu adalah Kristen KTP Sehingga kesaksian yang dibuatnya di video ini itu merupakan sebuah Apa namanya kebohongan ya bisa saja dibilang kebohongan Ya karena orang Kristen tidak pernah mendoakan Yesus atau Nabi Isa Karena tidak punya tidak ada tujuannya Ya untuk apa kita mendoakan Nabi Isa atau Yesus? Emangnya dia butuh doa kita ya Emangnya dia butuh doa saudara Gila ya Oke teman-teman semuanya Poin yang kedua adalah dia katakan bahwa Berbeda ya ketika dia masuk Islam Ketika dia berdoa itu langsung kepada Allah Tetapi ketika dia masih di Kristen Itu tidak langsung kepada Allah Tetapi kepada Yesus dulu Nah teman-teman semuanya Kenapa kita harus berdoa kepada Yesus? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran Barang siapa tidak melalui aku Maka dia tidak akan sampai kepada Bapak Jadi apakah ada masalah Kalau kita berdoa kepada Yesus? Tidak ada masalah Karena dia adalah Tuhan Dia adalah Tuhan Bukan utusan Walaupun ada banyak Ayat-ayat di Alkitab Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan atau Nabi Ya Memang dia adalah utusan dan Nabi Sebagai manusia Tetapi di dalam pribadinya itu ada Keilahian Allah Jadi Jangan dipandang bahwa Yesus ini adalah Bukan Tuhan Kalau dibilang dia manusia Ya dia manusia Tetapi bukan dalam arti Dia bukan Tuhan Dia adalah Allah Yang mengambil rupa manusia Jadi Teman-teman semuanya Ini perlu kita berikan pemahaman Kepada Para muhalaf ini Dan kepada semua orang Orang-orang muslim Biar mereka tidak tertipu dengan Kesaksian-kesaksian dari para muhalaf ini Nah ketiga Poin yang ketiga adalah Ketika dia mengatakan bahwa Ibadah yang dia lakukan Pada saat dia masih Kristen itu sia-sia Saya mau katakan bahwa Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia Anda beribadah di gereja itu tidak sia-sia Anda beribadah di rumah itu tidak sia-sia Anda beribadah di mana pun Anda berada itu tidak sia-sia Ibadah itu bukan cuma di gereja Ibadah itu bisa di mana saja Ketika Anda sedang di tempat kerja Anda berdoa kepada Tuhan Itu sudah dikatakan itu ibadah Ketika Anda di Sawah misalnya Di rumah makan Atau di mana saja Ketika Anda memanggil Tuhan Menyebut nama Tuhan itu sudah namanya Dikatakan ibadah Jadi Jangan Difikirkan atau di Apa namanya Ditafsirkan bahwa ibadah itu Berlakunya hanya di gereja Tidak Jadi ibadah orang Kristen itu tidak ada yang sia-sia Buktinya firman Tuhan berkata bahwa Di 1 Timotius pasal 4 Ayatnya yang ke-8 Dikatakan disini latihan badani Terbatas gunanya Tetapi ibadah Ibadah itu berguna dalam segala hal Karena mengandung janji Baik untuk hidup ini Maupun untuk hidup yang akan datang Jadi setiap ibadah yang kita Naikkan kepada Tuhan itu Tidak pernah ada yang sia-sia Bahkan mengandung janji Baik untuk hidup saat ini Maupun untuk kehidupan Yang akan datang Jadi saudara saya yang mualaf ini Jangan pernah menganggap bahwa Ibadah saudara yang Ibadah saudara Selama ini itu sia-sia Ibadah saudara tidak ada yang sia-sia Hanya saja anda tidak mengerti Makna dari ibadah itu Hanya saja anda tidak mengerti dan tidak pernah membaca Alkitab Sehingga anda Dibutakan Dibutakan oleh hal-hal yang lain Sehingga anda Tidak pernah melihat yang namanya terang Karena tidak pernah anda Mendengarkan Ajaran Yesus yang sebenarnya Tidak pernah membaca Alkitab Tidak pernah Menerima karunia roh kudus Jadi teman-teman semuanya Hati-hati kepada orang-orang ini Dan biarlah Saudara kita ini Tetap diberkati oleh Tuhan Apapun Kepercayaan yang dia anug pada saat ini Hendaknya ialah tetap teguh Dan tetap berpendirian Ya Jangan hina Jangan dikutuk Dan biarlah Tuhan Yang berotoritas Di dalam kehidupan saudara kita ini Terima kasih Dan Tuhan Yesus memberkati